Kita punya banyak lokasi-lokasi wisata di desa-desa bundes yang bisa dikembangkan untuk itu, namun orang belum tahu, sehingga dengan tulisan bagaimana mereka membuat konten ini sangat bagus, karena itu mengangkat potensi yang ada dan otomatis berokonomian masyarakat juga terbantu. Saya menyampaikan materi tentang bagaimana cara menulis, baik itu narasi maupun deskripsi, serta kira-kira seperti apa, contoh dari narasi dan deskripsi yang baik, itu seperti apa. Materinya cukup bagus, bahkan sangat bagus, saya dari semua yang disampaikan para narasumber, bagaimana pemasarannya dengan online, terus dengan manajemen yang tertentu dengan rapi. Ya materi yang tadi dibawain sih lebih fokus ke konten marketing dan digital branding buat WMKM, tapi melalui media sosial. Alhamdulillah mereka masih bersemangat, dan yang lebih mengaikannya lagi, bahkan yang online berani open camp buat nanya langsung. Jadi antusias banget lah, senang langsung. Beberapa waktu lalu saya posting di Medsos, itu banyak hal-hal yang masih saya merasa kurang pede. Setelah mengikuti kelehatan ini, ternyata masukan dari narasumber, ilmu-ilmu yang saya dapat itu bisa membuat saya lebih pede, mengungkapkan apa yang seharusnya diungkapkan, dan juga menulis yang bisa dikonsumsi secara nyaman dan punya nilai jual. WMKM ini sebenarnya seksi banget kan, kita tahu. Bahkan di Indonesia sendiri digadang-gadang menjadi salah satu pahlawan gitu ya, tonggak perekonomian sebuah negara. Nah disinilah diharapkan Kompas bisa memfasilitasi, memberikan materi-materi, supaya mereka bisa menuliskan dengan narasi yang bagus gitu, dan kemudian ini menyebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau ada pelatihan lagi, harapannya sih bisa mengembangkan potensi saya untuk meningkatkan produk saya bisa lebih diterima lagi, bisa maju, dan bisa meningkatkan perekonomian keluarga dan nelayan di kampung kami. Terima kasih telah menonton!